Intro Semua atas petunjuk sang dalang Tony Rosheth Koalisi Indonesia Bersatu atau lebih dikenal dengan KIB Masih ada atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan publik selama ini Yang pasti belum ada pemubaran Koalisi yang konon dibentuk antas perintah sang dalang ini Terdiri dari Golkar, Pandan, P3 Lahir paling awal dan hingga hari ini belum deklarasi capres Namun publik dikejutkan ketika P3 mendeklarasikan diri Untuk berkabung dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo P3 sendirian tampaknya begitu Sementara Pandan sedang bermanuver ke Gerindra Membawa nama Erik Thohir untuk cari cawapres Prabowo Apakah ini artinya KIB bubar? Belum jelas juga Terus dan bubarnya tetap harus menunggu petunjuk sang dalang Sementara Golkar masih rontang lantung Merasa ditinggalkan? Mungkin iya, mungkin juga tidak Boleh jadi, Golkar diberi tugas untuk melakukan manuver Ke Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Golkar tidak bisa apa-apa kalau semua skandar ini atas perintah sang dalang Di hadapan sang dalang, tidak ada partai koalisi yang bisa mengurus takdirnya sendiri Inilah yang disebut dengan loyalitas, mungkin lebih dari itu KIB tidak kokoh sejak kelahirannya Sebab bukan tiga partai anggota koalisi yang menjadi penentu nasib mereka Mereka bekerja sesuai petunjuk Tidak hanya KIB Koalisi Indonesia Raya atau KIR Yang anggota Gerindra dan PKB pun ikut petunjuk Cerita Profesor Denny Indrayana Sepertinya telah dipercaya publik Bahwa semuanya mengikuti petunjuk sang dalang Buktinya, cerita itu viral Publik yang memviralkan Anggota Polpol punya mau Tapi kalau sekemohonan tidak direstori oleh sang dalang Mereka bisa apa? Ini bagian dari konsekuensi loyalitas Harus total Ya, harus yes Tidak ada kata no Situasi publik saat ini memang tidak biasa Variable-variable-nya tidak bebas Semua ditentukan sang dalang Anda akan keliru kalau membaca politik hari ini Dengan kacamata dan analisis normal Sebab penentu permainan bukan para parpol Sekali lagi, bukan Mereka tidak punya pilihan Kecuali mengikuti petunjuk dan skenario sang dalang Inilah loyalitas total Jika Anda ingin membaca politik hari ini Bacalah skenario sang dalang Apa mau dan digendaki sang dalang Itu bisa menjadi petunjuk untuk membuat analisis politik Misalnya, sang dalang inginnya dua pasang capres di 2004 Kalau sang dalang lebih kuat, maka ini akan terjadi Kalau pihak yang menentang lebih kuat, maka gagasan itu dipending Untuk kemudian muncul kembali di waktu yang tepat Setelah itu adu kuat lagi Kata Ibnu Khaldun, bapak penimpis ilmu sosologi yang paling awal Pemenang adalah yang paling kuat, bukan paling baik Cerita ini juga berlaku untuk kehasilan tiga periode Tunda pemilu dan terakhir capres tua pasang Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana dinamika Pilpres 2004 Baca kekuatan yang berhadapan dengan antara sang dalang Dengan lawan-lawan politiknya Ada kemudian yang bertanya Bagaimana nasib Anies Baswedan? Apakah ia dapat penyapres? Jawabnya, adipada kuat Antara sang dalang dengan SBY Tidak bisa keluar dari jalur ini Sedangkan Nasdem dan PKS Aman Keduanya konsisten dan berada di gara terdepan Pengusung Anies Terutama Nasdem yang berani mengambil risiko Sejak awal deklarasi Anies Saat ini sedang berproses pencaplokan Parti Demokrat Kalau SBY tidak cukup kuat untuk mempertahankan partinya Ya, SBY wassalam Ini akan mempengaruhi pencaplasan Anies Tidak otomatis Anies gagal Sang dalang tahu bagaimana gagasan dua pasang capres itu bisa terlaksana Maka Anies harus gagal Gagal dengan cara dijegal Dan sang dalang tahu bagaimana cara menyegahnya Yisroh di KPK juga dianggap publik bagian dari skenario buat pasron Dengan menyegal Anies Sepertinya skenario-nya tidak berjalan mus Jika ternyata skenario dua pasron gagal Dan Anies tetap masuk di PKS Maka dinamiknya bisa jadi hampir mirip dengan Pilgub DKI 2017 Dan Pilpres 2019 Akan muncul begitu banyak oknum Yang ikut rusuhi pemilu Tahu-tahu ada TPS Yang semua pemilisnya copros sepasron Yang lain gak dapat satu suara pun Mark monipolitik berhamburan Sembagu bertruk-truk Dan yang gak ngedi Kalau yang ada yang melakukan intimidasi Situasi bisa terbelah dan sangat gaduh Ironis memang Tentu kita semua tidak menginginkan hal itu Ideanya pemilih itu fair play Transparan, aman, dan adem ayam Semua menikmati dan bergembira Berjalan secara normal Sesuai ketentuan hukum yang berlagu KPU dan bas-faslu Persikap penetral dan adil Itu mah harapannya Tapi fakta di lapangan Seringkali memang jauh dari harapan Tanda-tanda kearah itu Nampaknya semakin menakutkan Tidak asik Terima kasih telah menonton!